Keajaiban Negeri Eseri 5 dari 10 pendekar 4 alis jelit 2 Bab 2 Rumah minum yang diusahakan tongkoking itu pakai merek aput sui bukuwi atau sebelum mabuk tidak pulang Meski hari sudah gelap sejak tadi, malam belum larut, waktu siau hang kembali ke pondoknya, lampu di jalan masih cerlang-cemerlang, dan rumah minum sebelum mabuk tidak pulang itu pun belum tutup Tampaknya rumah minum ini memang tidak busuk, nyonya pemiliknya juga ayu, tapi entah mengapa, sangat jarang tamunya, suasana rumah minum ini sunyi sepi Sebab itulah yang pertama dilihat oleh Liu Xiaohang tetap si nona manis yang tidak terlalu cantik itu, dia masih berdiri di bawah papan merah dan sedang menunggu kedatangannya Isenyumnya itu tidak cuma semacam pikatan, tapi juga serupa semacam undangan Dan biasanya Liu Xiaohang tidak dapat menolak undangan demikian, apalagi biasanya ia memandang seorang anak perempuan yang suka tertawa tentu juga pintar bicara Anak perempuan yang pintar bicara pasti juga lebih mudah membocorkan rahasia orang lain Karena itulah ia pun membalas dengan senyuman menantang dan perlahan mendekat ke sana Selagi dia tidak tahu care bagaimana akan menyapanya, Tong Koking ternyata sudah mendahului buka mulut Eh, kabarnya Tian Tian Chiulah telah kau beli Xiaohang tertawa Wah, berita di tempat mi sungguh cepat siarannya, tempat sekecil ini, kan jarang terlihat tokoh besar semacam dirimu, kata Tong Koking Tertawanya sungguh teramat manis, benar-benar serupa si Luman Raseh Perlahan Xiaohang berdehem dua kali, ucapnya, sebelum mabuk tidak pulang, orang yang minum ke sini apakah harus mabuk Betul jawab Tong Koking dengan tertawa Orang yang minum arak ke sini, kalau tidak mabuk tentulah Oh Kui, kura-kura kiasan bagi germu, dan kalau mabuk tanya Xiaohang pula Kalau mabuk ialah Hong Pet, matian bagi lelaki bejat Wah, jadi orang yang minum arak ke sini, kalau bukan Oh Kui akan menjadi Hong Pat Pantas tidak ada orang yang berani berkunjung kemari, ujar Xiaohang sambil tergelak Tong Koking meliriknya sambil tertawa, dan sekarang engkau toh berkunjung ke sini Aku, jelas kau sendiri sudah membeli sebuah restoran, tapi masih juga berkunjung dan minum arak ke sini Nyata engkau tidak takut menjadi Oh Kui juga tidak gentar dianggap sebagai Hong Pat Memangnya apa sebabnya tertawanya bertambah manis, tambah memikat, benar-benar serupa si Luman Raseh Tiba-tiba Xiaohang merasa dirinya terangsang dan bergeirah Ia coba pegang tangan si dia dan berkata Coba kau terkah apa sebabnya apakah karena diriku tanya Tong Koking sambil mengerling Xiaohang tidak menyangkal, dia tidak dapat menyangkal Sebab tangan si dia sudah digenggamnya dengan sangat terat Tangannya indah dan lunak, tapi dingin Asalkan kau mau menemani aku minum arak boleh kau bikin aku mauuk atau tidak Terserah kepada kehendakmu, kata Xiaohang pula Tong Koking tersenyum genit, makanya dapat ku bikin kau jadi Oh Kui atau Engpat Semuanya akan kau terima matis Xiaohang terpicing, bergantung padamu Mau atau tidak muka Tong Koking menjadi merah Mau atau tidak maukan harus kau lepaskan dulu tanganku, biar ku ambilkan arak bagimu Jantung Xiaohang sudah mulai berdetak Dia adalah lelaki yang sehat, apalagi sudah sekian lama dia berpuasa Maka sekali ini ada alasan baginya untuk memaafkan perbuatannya sendiri Apalagi, demi mencari info, apa salahnya kalau memakai tipu rayuan Xiaohang melepaskan tangan si dia, pikirannya mulai membayangkan adegan yang mesela Bila mana dua orang berada bersama di tengah malam sunyi dan terpengaruh oleh alkohol Siapa tahu pada saat itu juga mendadak Tong Koking mengangkat tangannya dan menampar mukanya Tamparan ini dengan sendirinya tidak tepat mengenai muka liuk Xiaohang, tapi cukup membuatnya terkejut Hei, apa yang kau lakukan teriak Xiaohang? Apa yang ku lakukan jengek Tong Koking dengan muka masam? Justru ingin ku tanya padamu, apa yang kau lakukan? Memangnya kau anggap aku ini orang macam apa? Kau kira dengan beberapa duitmu yang berbau busuk lantas boleh sebarangan mempermainkan kaum wanita? Huh, supaya kau tahu, di tempatku ini hanya menjual arak dan tidak menjual lain Makin bicara makin gusar dia, sampai akhirnya dia terus berjingkrak dan membentak, enyah, lekas enyah dari sini Bila lain kali berani datang lagi, pastiku serampang patah kaki anjingmu Xiaohang melenggong oleh caci makinya Tapi dalam hati ia pun paham apa sebabnya rumah minum ini sunyi sepi, setan pun tidak berani berkunjung kemari Kiranya perempuan ini meski tampaknya semanis madu, tapi sebenarnya sepotong cabai yang pedas Bahkan mengidap semacam penyakit aneh penyakit yang suka memperlakukan lelaki dengan sadis Kalau lelaki kesakitan baru dia merasa senang Sebab itulah dia selalu berdiri di depan sentuh dan pasang aksi untuk memancing lelaki yang berlalu di situ Bila mana lelaki sudah terpikat, lalu lelaki itu akan dipitesnya sampai setengah mati seperti seekor burung pipit yang terpegang tangannya Lelaki yang disiksa dan dianiaya olehnya di sini pasti sudah tidak sedikit Liok Xiaohang terhitung mujur, dia masih dapat keluar dengan baik tanpa babak belur Untung di luar, tidak ada orang Maklum, di tempat yang setetes air saja bisa beku menjadi es Tentu jarang ada orang yang mau berjalan-jalan pada waktu larut malam Jika pada waktu masuk ke sana tadilah gak Xiaohang serupa seorang cukong besar yang penuh geirah Sekarang dia keluar dengan setengah ngacir seperti anjing kena gebuk Oh, perempuan, demikian dia mengeluh, mengapa di dunia ini terdapat perempuan sialan sebanyak ini Belum lagi sempat ia berpikir bagaimana jadinya dunia ini bila mana tidak ada perempuan Mendadak terdengar suara jeritan Suara jeritan itu berkumandang dari toko obat di seberang sana Suara orang lelaki Waktu Xiaohang memburu ke situ Dilihatnya Lenghangji yang kurus kecil dan masam dingin itu sedang menelikung seorang lelaki di atas kursi Sebelah tangannya mencengkeram urat pundaknya Tangan yang lain menelikung lengannya Dan lagi bertanya dengan dingin Sesungguhnya bagian mana yang keselo tempat mana yang salah urat Bagian mana yang terkilir Ayo lekas katakan tapi lelaki itu cuma meringis kesakitan saja Jawabnya dengan gelagapan Aku, aku tidak Habis untuk apa kau datang kemari bentak Lenghangji Apakah hendak memijat diriku Ingin mengurut badanku lelaki itu hanya manggut-manggut saja Tidak berani membenarkan Juga tidak dapat menyangkal Mendadak Lenghangji mendengus sambil mengangkatnya Lelaki besar itu berubah seperti bola keranjang saja Terus dilemparkannya keluar Beruk, orang itu jatuh terguling di atas tanah es yang keras dan licin Sekali ini dia benar-benar salah urat dan terkilir Terpaksa ia pulang untuk melampiaskannya atas diri Seng Bimi Diam-diam Xiao Hang menyengir Sekali ini sungguh dia tidak dapat membedakannya dengan jelas Apakah lelaki itu yang mengidap penyakit atau perempuan ini yang ada penyakit? Bagaimana, apakah kau pun sakit dan minta kuobati didengarnya Lenghangji Sedang menegurnya sambil memandang dengan dingin Xiao Hang tak dapat menjawab Ia cuma menyengir saja dan segera melangkah pergi Di antara ke-36 tipu, angkat kaki adalah tipu utama Demikian kata Pamo yang paling terkenal Artinya jalan paling selamat adalah kabur saja Tiba-tiba Xiao Hang merasa perempuan di tempat ini sukar direcoki Kalau mau aman harus cepat menjauhinya Siapa tahu, dia tidak mau merecoki orang Sebaliknya orang malah merecoki dia Mendadak Lenghangji mengadang di depannya dan menegur Sesungguhnya mau apa kau datang kemari? Mengapa tidak bicara? Mengapa aku harus bicara? Sahut Xiao Hang sambil tersenyum getir Lenghangji menggigit bibir dan melotot padanya Padahal tidak kau katakan juga ku tahu Tentu dalam hatimu kau anggap aku ini perempuan yang dingin Galak dan sadis Aku tidak berpikir demikian Kata Xiao Hang Sekali ini jelas dia bohong Sebab di dalam hati dia memang berpikir begitu Masih juga Hangji menggigit bibir dan mendelik Sorot matanya yang dingin itu tiba-tiba mengucur keluar dua titik air mata Perempuan macam begini juga bisa menangis Xiao Hang jadi terkejut pula Hi, Ken, kenapa kau Hangji menunduk? Ucapnya dengan menangis Tidak apa-apa, aku, aku cuma merasa susah Susah Xiao Hang menegas Buset, orang lain kau hajar hingga terguling-guling di tanah dan kau bilang susah? Lantas bagaimana dengan orang yang kau hajar itu dengan sendirinya Leng Hangji tidak dapat mendengar perkataan di dalam batin Liu Xiaong Hong itu Ia bertanya pula Kau datang dari daerah lain Tidak kau ketahui orang macam apakah lelaki di sini Mereka melihatku tinggal sendirian di sini Maka dengan segala daya upaya mereka bermaksud menghina dan mengganggu diriku Waktu menangis, perempuan ini kelihatan seperti berubah terlebih kecil Mungil, terlebih lemah Sikapnya yang garang dan galak tadi lenyap sama sekali Sehingga benar-benar serupa seorang anak perempuan yang penuh derita Lalu ia menyambung lagi Jika aku diganggu sekali oleh mereka Selanjutnya tentu aku tidak mampu hidup dengan baik lagi Sebab orang lain takkan menyalahkan mereka Sebaliknya aku yang dituduh sebagai perempuan pemikat dan pengganggu Maka terpaksa aku bersikap ketus dan dingin Akan tetapi di lamana berada sendirinya di tengah malam sunyi Aku, aku menjadi Ia tidak melanjutkan Dan juga tidak perlu melanjutkan Tengah malam sunyi Tinggal sendirian dalam kamar Rasa sunyi dan hampa Rasa kesepian itu Tidak perlu dijelaskan lagi Juga cukup dimaklumi Xiao Hong Mendadak ia merasa anak perempuan kecil Mungil yang berdiri di depannya ini Bukan saja tidak menakutkan Sebaliknya harus dikasehani Perlahan Hong Ji mengusap air matanya Ia seperti memaksakan diri untuk tertawa Lalu berkata pula Sebenarnya, sebelum ini kita tidak pernah bertemu Mestinya tidak pantas ku bicara hal-hal ini di depan orang asing Tidak apa Cepat Xiao Hong menanggapi Aku juga banyak menanggung persoalan Tertadang aku pun ingin bertemu dengan seorang asing untuk ku beberkan isi hatiku Hong Ji menengadah dan memandannya seperti anak kecil Leong Man Tanyanya kemudian dengan lembut Dapatkah kau beberkan padaku air matanya belum kering Dia bertanya sambil menengadah Sehingga kelihatannya terlebih kecil Mungil dan lemah Dalam keadaan demikian Xiao Hong jadi tidak sampai hati untuk tinggal pergi Ajakan yang diserta cucuran air mati bukankah terlebih sukar untuk ditolak daripada undangan dengan tersenyum? Maka tidak lama kemudian di atas meja sudah tersedia beberapa macam santapan yang mengepulkan asap Juga arak Tiok Yap Jing yang dihangatkan Arak ini ku bawa dari pedalaman dulu dan sejauh ini ku sayang meminumnya Kata Hong Ji, air matanya sekarang sudah kering Dia sedang mengatur meja makan dan sibuk menuang arak Setiap malam, sendirian ku minum sedikit arak Kekuatan ku minum arak memang kurang Tapi aku baru dapat tidur apabila sudah mabuk Lalu ia pun mengaku terus terang kepada Xiao Hong Terkadang biarpun mabuk juga sukar pulas Dalam keadaan begitu aku lantas berlari keluar dan berduduk di sungai es untuk menantikan datangnya Fajar Xiao Hong memandannya dan ikut menyesal Seorang anak perempuan semuda ini harus duduk kesepian di sungai es untuk menantikan Fajar Sungguh kejadian yang mengenaskan Pada saat dia merasa gegetun baginya Kebetulan tangan si dia berada di depannya Maka ia terus pegang tangannya Tangan yang kecil, lunak dan halus, malahan terasa agak panas Hawa di dalam rumah cukup hangat Jantung si dia berdepak keras Sebelum Xiao Hong tahu bagaimana jadinya Tau-tau si dia sudah jatuh dalam pelukannya Tubuh yang kecil mungil dan lemah itu serupa segumpa barat Tapi bibirnya terasa dingin licin dan harum Selagi permainan mulai meningkat Sekonyong-konyong terdengar suara orang bertepuk tangan Keruan mereka berjingkat kaget sehingga santapan di atas meja tertubruk dan berantakan Waktu mereka memandang ke sana Ternyata Lee Sintong alias Lee si anak ajaib sedang berdiri di depan pintu dan memandangi mereka dengan cengar-cengir Malahan ia terus berseru Wah, jangan kalian berhenti main Sandiwara menarik begini Sudah lama sekali tidak pernah kulihat Asalkan kalian mau main lagi sebentar Besok pagi akan ku jamu makan kalian Ucapannya tidak ada kata kotor Akan tetapi bagi pendengarannya Liu Xiaohang hampir saja membuatnya tumpah Hampir saja ia menerjang ke sana untuk memberi hajaran kepada si gila itu Bila mana Leng Hangji tidak mendahului menubruk ke sana Perempuan kecil mungil itu mendadak berubah serupa serigala betina Ganas lagi buas Keji Amalkar, turun tangannya Xiaohang tahu perempuan itu mahir ilmu silat Cuma tidak menyangka kungfunya ternyata boleh juga serangannya cepat dan ganas Gerakannya membawa jurus mencengkeram dan memuntir yang dapat membuat tulang lawan terkilir Asalkan bagian tubuh Ni Sintong terpegang Dapat dipastikan dua macam suara akan timbul Suari retaknya tulang dan suara jeritan ngeri seperti babi hendak disembelih Akan tetapi Li Sintong tidak menjerit Malahan ujung bajunya saja tidak tersentuh olehnya Lukisan anak ajaib ini mungkin sangat indoh Mutunya pakaiannya juga jenaka Tapi ilmu silatnya sama sekali tidak jenaka Bahkan Xiaohang harus mengakui kungfunya sudah tergolong kelas 1 Anehnya seorang macam begini Mengapa rela bersembunyi di bawah gaun kakak perempuannya Dan bertingkah seperti orang sinting Mengapa tidak mau berdikari dan mencari dunianya sendiri Apakah karena ilmu silat kakak perempuannya jauh lebih liai daripadanya Waktu Xiaohang memandang lagi ke sana Kebetulan dilihatnya tangan Li Sintong baru menggeser dari dada Leng Hang Ji Lalu Leng Hang Ji berlari keluar Setiba di balik pintu lantas terdengar suara tangisannya Xiaohang menjadi murka, kedua tinjunya terkepal lerat Segera ia bermaksud memberi hajaran setimpal kepada orang sinting ini Dilihatnya Li Sintong sedang tertawa malah Ucapnya sambil menggoyang tangan Eh, jangan kau maju, ku tahu bukan tandinganmu Sebab ku tahu siapa dirimu Kau tahu tanya Xiaohang dengan menarik muka Orang lain dapat kau kelabui Jangan harap akan kau bohongi diriku Ujar Li Sintong dengan tertawa Biarpun jenggotmu ditambah lebih tebal juga percuma Tetap dapat kulihat engkau ini bukan lain daripada Liok Xiaohang yang berempat alis itu Seketika Xiaohang kelenggong dan tidak jadi menubruk maju Kedatangannya ke tempat ini baru 2-3 jam Yang dijumpainya baru 5 orang Dan kelima orang ini ternyata semuanya sudah membuatnya terkejut Tampaknya orang di sini seluruhnya tidak sederhana Agaknya bukan pekerjaan mudah bila dia ingin membawa pulang Laset Pei Tertawa Li Sintong bertambah riang Katanya pula Namun jangan kau khawatir Pasti takkan ku bongkar rahasiamu ini Sebab kita memang berasal dari satu garis Sudah lama ku tunggu kedatanganmu Ha, kau tunggu diriku? Kau tahu aku akan datang Xiaohang bertambah heran Ya, sebab si jenggot biru menyatakan dia pasti akan mengirim dirimu ke sini Selama ini ku percaya penuh pada ucapannya Akhirnya Xiaohang paham juga Teringat olehnya ucapan si jenggot biru Saya umpama tak dapat kau temui Tentu juga ada orang akan membawamu kepadanya Begitu kau tiba di sana Segera ada orang akan menghubungimu Tentunya tak kau duga aku dapat mengkhianati kakakku sendiri dan menjadi macu-macu bagi si jenggot biru Kata Li Sintong pula dengan tertawa Tapi aku pun tidak terlalu heran Jawab Xiaohang Orang semacam dirimu Pekerjaan apa yang tidak dapat kau lakukan Tapi setelah kau lihat kakakku sayang nanti Baru kau tahu mengapa aku bertindak demikian Tiba-tiba Li Sintong bisa menghela nafas juga Kera bagaimana supaya dapat kulihat dia Tanya Xiaohang Hanya ada satu jalan Jawab Li Sintong Jalan bagaimana lekas antarkan beberapa peti yang kau bawa itu Kau pun tidak tahu dia bersembunyi di mana ya Aku pun tidak tahu Sahut Li Sintong Lalu ia menghela nafas dan berkata pula Kecuali uang perak yang gemilapan dan emas yang bercahaya Boleh dikatakan kakakku tidak mau kenal lagi kepada siapapun sekalipun orang tua dan saudara sendiri Xiaohang menatapnya lekat-lekat hingga setian lama Tiba-tiba ia tanya Kau minta dihajar Tidak tentu saja Li Sintong tidak mau Ia menggeleng Jika tidak mau letas kau lalap santapan yang terserak di lantai ini Bila ada yang tersisa Akanku bikin kau menyesal selama hidup Ancam Xiaohang Setelah santapan di atas meja tertumbuk berantakan Macam-macam makanan yang berserakan di lantai es itu lantas membeku Waktu Li Sintong mulai berjongkok dengan menyengir Perlahan Liok Xiaohang lantas melangkah keluar Baru sampai di ambang pintu segera didengarnya suara Li Sintong lagi tumpah Oh 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 no 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 ooo sudah jauh malam Cahaya lampu yang tadinya gilang-nemilang sudah mulai jarang-jarang Kota yang semarak kini diliputi kegelapan dan kedinginan Angin meniup kencang Di kejauhan seperti ada lolong serigala yang mengerikan Kemana perginya Leng Hang Ji? Apakah dia lagi duduk di sungai es dan menantikan datangnya Fajar? Xiaohang merasa susah Bukan cuma susah bagi Leng Hang Ji, juga bagi dirinya sendiri Mengapa manusia selalu harus tersiksa oleh gairahnya sendiri? Lampu di Tianti yang Ciu Lo masih menyala, cahaya lampu menerobos keluar melalui celah pintu, tercium pula bau sedap hangat santapan Xiao Hang mengernyitkan kening, ia tahu yang sedang menunggunya di dalam kembali adalah seorang anak perempuan yang aneh serta santapan yang lezat Pada saat itulah, sekonyong-konyong dilihatnya sesosok bayangan melayang keluar dan belakang rumah, hanya sekejap saja lantas menghilang dalam kegelapan Gerakannya ringan dan hebat, ginkang setinggi itu sudah tidak di bawah liuk Xiao Hang lagi Di tempat ini siapakah yang memiliki ginkang sehebat itu? Kembali Xiao Hang berkerut kening Sementara pintu sudah terbuka, sepasang matu yang mengandung senyum sedang memandangnya dan menegur Mendingan kau ingat untuk pulang, semula ku kira engkau sudah mati di atas perut perempuan itu Di atas meja memang betul tersedia santapan yang mengepul hangat, juga tersedia arak Tio Kyap Jing Arak ini ku bawa dari pedalaman, demikian ucap Jojo dengan tersenyum manis Xiao Hang hampir tak tahan dan ingin lari saja Santapan dan perempuan yang serupa sudah hampir membuatnya tidak tahan, apalagi kera bicara mereka juga sama Maka apa yang diucapkan selanjutnya sama sekali tak diperhatikan oleh liuk Xiao Hang Mendadak ia berjingkrak dan berteriak, lekas suruh orang mengantar kepadanya Lekas Jojo tampak melenyak, mengantar barang apa? Mengantar kemana? Lekas mengantar peti-peti itu ke kasino pancing perak seru Xiao Hang Bab 3. Rumah bekas restoran ini sudah dipotong-potong menjadi beberapa buah kamar, dipisahkan dengan papan Kamar yang paling besar terdapat sebuah ranjang besar dengan selimut yang tebal Dan liuk Xiao Hang sekarang berbaring di tempat tidur ini sambil selimutan, namun masih terasa kedinginan Setiap orang tentu pernah mengalami penurunan mental, Xiao Hang juga manusia, dalam keadaan demikian, ia merasa segala urusan telah dilakukannya dengan kacau balau tak keruan Ia menjadi gemas dan ingin menghajar dirinya sendiri hingga setengah mati Di luar kamar ramai orang menggotong peti, sebagian pekerja menguap kantuk, ada yang bersin kedinginan Maklum, tengah malam buta, orang sedang enak-enak tidur berselimut dibangunkan dan disuruh menggotong peti Jelas orang yang menyuruhnya ini rada-rada sadis Xiao Hang membalik tubuh, ia ingin lekas pulas, tapi sayang, tidur serupa perempuan Semakin kau harapkan dia lekas datang, dia justru datang lambat-lambat Hidup manusia ini memang banyak terjadi hal demikian Pada saat itulah mendadak terdengar serentetan jeritan kaget Xiao Hang melompat bangun dan mengenakan baju luar sampai sepatu saja tidak sempat dipakai Dengan kaki telanjang ia terus menerobos keluar Dilihatnya beberapa lelaki penggotong peti berdiri termangu di situ sambil memandangi sebuah peti Peti jatuh di lantai dan terbuka, isi peti sama berantakan keluar, tapi bukan emas, juga bukan perak, melainkan batu bata Xiao Hang juga melenggong Untuk sekian kalinya dia melenggong malam ini Sekali ini bukan saja dia terkejut, bahkan juga gusar Sebab ia merasa tertipu, perasaan ini sangat tidak enak Sebaliknya Jojo tidak memperlihatkan sesuatu tanda terkejut Dengan hambar ia berkata, untuk apa kalian berdiri ke sima di situ? Batu bata itu kan tidak berkurang, lekas dan diantar ke sana Diantar ke sana jengek Xiao Hang Memang antar ke mana dengan sendirinya ke kasino pancing parak sesuai pesanmu, sahut Jojo Huh, hendak kau gunakan batu untuk menukarlah setpe orang Memangnya kau kira orang lain semuanya orang tolol jengek Xiao Hang Justru lantaran nonatan itu sedikit pun tidak tolol, makanya akan kuantarkan begini saja peti-peti ini Jika dia seorang yang tahu kualitas barang, sekali pandang tentu takkan bicara lagi Apakah isi peti yang lain juga batu ya, semuanya batu Cuma, cuma apa tanya Xiao Hang? Jojo tertawa, lalu menyambung Cuma meski isi peti ini semuanya batu, tapi petinya sendiri adalah buatan dari emas murni Maklumlah, kita menempuh perjalanan sejauh ini dengan membawa separtai emas Mau tak mau kita harus bertindak lebih hati-hati Seketika Xiao Hang tak dapat bicara lagi Tiba-tiba dirasakannya satu-satunya orang tolol di sini tak lain tak bukan ialah dia sendiri Dan sisa beberapa peti itu dengan cepat pun sudah diangkut pergi Tertinggal liuk Xiao Hang yang masih berdiri termangu di situ dengan kaki telanjang Jojo memandangnya, katanya pula dengan tersenyum Kutahu engkau lagi marah padaku Kutahu, ia tahu dibalik baju luar Xiao Hang itu tidak memakai apa-apa Maka ia mendekatinya dan membuka jubahnya Ditempelkannya mukanya ke dada yang telanjang itu Serta merangkul hinggangnya dengan erat Lalu bisiknya, namun malam ini pasti takkan ku bikin kau marah lagi Pasti tidak Xiao Hang menunduk dan memandangi kunai di atas kepalanya Sampai sekian lamanya barulah ia bicara Urusan apa yang mengubah pendirianmu Dengan suara lembut Jojo menjawab Selamanya aku hanya berbuat menurut kehendakku Sebelum ini aku tidak suka menemani mu Tapi sekarang, sekarang tak suka tanya Xiao Hang Ehm, Jojo mengangguk Xiao Hang tertawa, mendadak ia angkat si dia dan dibawa ke kamarnya Dengan kuat ia lemparkan Jojo ke atas tempat tidurnya Lalu ditinggal pergi tanpa bicara Segera Jojo melompat bangun dari tempat tidur sambil berteriak Hei, apa artinya ini Xiao Hang tidak menoleh Sahutnya dengan tak acuh Tidak berarti apa-apa, cuma ingin ku beritahukan padamu Urusan begini harus dilakukan pada saat keduanya sama-sama suka Meski sekarang kau suka, tapi aku tidak suka Malam ini meski Xiao Hang tidur sendirian, tapi sangat lelap tidurnya Betapapun, terlampiasa rasa dongkolnya Esok paginya waktu mendusin, ia merasa nafsu makannya bertambah besar Hampir lipat tiga kali Meski sudah dekat lohor, Jojo masih juga bersembunyi di kamarnya Entah masih tidur atau karena marah Anehnya dari pihak kasino pancing paraksana juga tidak ada sesuatu berita Dengan lahap Xiao Hang menyikat santapannya, makan pagi sekaligus makan siang Habis makan semangatnya kelihatan bertambah menyala Malahan dia sengaja mendatangi dapur dan memberi pujian kepada si Koki Pada waktu hatinya riang gembira, selalu dia menghendaki orang lain juga ikut gembira Habis itu barulah dia keluar Pancing parak itu masih bergoyang-goyang tertiup angin Xiao Hang melangkah masuk ke kasino itu Merasa hari ini nasinya pasti sangat mujur Hampir saja ia berhenti di depan meja dadu untuk bermain Tapi ia tidak jadi berhenti Ia tidak ingin menghamburkan kemujurannya di atas meja judi Dari jauh Li Sin Tong sudah melihat kedatangannya Maka cepat dia mengeluyur pergi Orang ini kelihatan terlebih kurus pucat daripada biasanya Juga sangat lesu, mirip orang yang semalam habis sakit muntah berat Dengan tersenyum Xiao Hang mendekat ke sana Ia mendekati pintu kamar yang bertuliskan dilarang masuk Betul juga, segera dua lelaki kekar datang mengadangnya Seorang lantas menunjuk papan pengumuman itu dan menegur Apakah buta huruf Xiao Hang tersenyum? Jawabnya, buta huruf sih tidak Cuma aku bukan patung Aku suka bergerak Belum lagi orang itu paham maksud Liuk Xiao Hang Tau-tau pinggangnya terasa kesemutan Orangnya lantas terkulai dan tidak sanggup bangun lagi Tan Cing Cing ternyata di dalam kamar rahasia itu Li Sin Tong juga di situ Melihat kedatangan Xiao Hang Keduanya menyambut dengan senyum yang dibuat-buat Xiao Hang juga tersenyum dan mengucapkan selamat pagi Sekarang tidak pagi lagi, mengapa tidak kau beri kabar padaku Tanya Xiao Hang Cing Cing berdehem perlahan dua kali Lalu menjawab, kami justru hendak mengundangkah To'aya agar malam ini sudah makan di sini Aku tidak suka makan di sembarang tempat Kalau makan harus satu meja perjamuan penuh Dengan sendirinya satu meja perjamuan lengkap Tiba waktunya nanti Lito Aci juga akan hadir Ujar Tan Cing Cing Tapi sekarang aku sudah hadir maka sekarang juga aku mau makan Kata Xiao Hang Wah, lantas bagaimana ucap Cing Cing Sederhana sekali, ujar Xiao Hang Cukup kau beritakan kepada Lito Aci mu Katakan aku sudah datang, jika dia masih belum mau keluar menemuiku Segera akan kupotong kedua daun telinga dan batang hidung adiknya Airmu kali sintong tampak berubah Tan Cing Cing menjadi agak kikuk Katanya, tapi sayang kami juga tidak tahu beliau berada di mana Kira bagaimana dapat ku beritahukan padanya Kalian tidak tahu dia berada di mana Aku justru tahu sedikit Kata Xiao Hang Oh, kau tahu Cing Cing tercengang Di sini sebenarnya ada dua buah gentong air raksasa Sekarang di luar cuma tersisa sebuah Masih ada sebuah lari ke mana airmu Katakan Cing Cing menjadi rada berubah juga dan tidak menjawab Di mana gentong itu berada Di situ pula lihi berada Sambung Xiao Hang Apa artinya ucapanmu, aku tidak paham, kata Cing Cing Kau harus paham, ujar Xiao Hang Kecuali orang gila, siapapun takkan menjual rumah dan tanah Untuk membuat dua buah gentong raksasa Hanya karena ingin menadahi air hujan untuk diminum Cing Cing sependapat, ia mengangguk Dan Ting Lotoa bukanlah orang gila Dia berbuat demikian Tentu ada maksud tujuan lain Menurut pendapatmu apa maksud tujuannya Tanya Cing Cing Dia dan lihi menggat ke sini Tentunya khawatir orang akan menyusul kemari Maka dia lantas membuat dua gentong raksasa ini Agar bila mana perlu dapat digunakan sebagai tempat sembunyi Orangnya bersembunyi di dalam gentong Cing Cing menegas Pada waktu biasa tentu saja tak dapat dibuat sembunyi Tutur Siow Hong Tapi bila kau rendam di dalam sungai es Jadilah suatu tempat sembunyi yang sangat bagus Siapapun takkan menyangka di dasar sungai es bersembunyi orang Cing Cing ingin tertawa Tapi tidak jadi Sedangkan lih sin tong lantas bertanya Kau tahu gentong itu berada di mana Siow Hong mengangguk Mendadak kakinya menggentak lantai papan dan berkata Di sini, di bawah sini Cing Cing memandang lih sin tong Dan lih sin tong memandang cing cing Keduanya tidak bicara Tapi di bawah lantai sudah terdengar orang berbicara Suara seorang perempuan yang terdengar agak serak dan dingin berseru Jika kau tahu aku berada di bawah sini Mengapa tidak lekas kau turun kemari? Gentong yang tingginya lebih dua tombak itu terbagi lagi menjadi dua susun Bagian bawah penuh berlapiskan kulit berbulu halus sehingga berwujud sebuah tempat tidur yang sangat enak Melalui sebuah tangga kecil akan mencapai tingkat atas tempat yang digunakan makan minum dan keperluan lain Kecuali ada meja kursi, sekelilingnya tergantung pula permadani yang tebal Dan ada sebuah anglo atau perapian yang sangat indah terbuat dari tembaga Siau Hang menghela nafas, umbul hayalan dalam benaknya Bila mana dirinya dapat tinggal selama beberapa hari dengan anak perempuan yang menyenangkan Maka kehidupan beberapa hari itu tentu seperti berada di surga Dilihatnya seorang perempuan setengah baya dengan wajah lumayan sedang berduduk di depan sana dan lagi menatapnya Rambut perempuan ini tersisir dengan licin dan rajin Mukanya lebar, tulang pelipis agak tinggi, bibirnya tebal, pori-pori kulit badannya sangat kasar, sikapnya kering Sama sekali tidak ada bagian yang menarik Orang lain akan merasa mukanya tidak terlalu jelek Bisa jadi lantaran matanya, yaitu pada waktu dia menatap orang Matanya kelihatan sayu dan menimbulkan perasaan rawan orang Aku lihi, kata perempuan itu sambil menatap Siau Hang Dan kau sendiri tentulah kau laksan, Siau Hang mengangguk Apakah kau tahu orang lain sama bilang engkau adalah seekor rasa tua Aku memang rasa tua, tapi tampaknya engkau belum lagi tua Siau Hang tertawa, katanya Sebab ku tahu kera membuat orang lelaki awet muda Bagaimana caranya tanya lihi? Perempuan, jawab Siau Hang Sinar mati lihi seakan-akan mengandung senyuman Ucapnya, eh caramu ini kedengarannya boleh juga Siau Hang juga menatapnya dan berkata dengan tersenyum Tampaknya kau pun belum tua Oh lihi melengat Dengan care bagaimana engkau bertahan awet muda Mendadak lihi menarik muka Jengitnya, memangnya kau kira kugunakan orang lelaki Dengan tak acu Siau Hang menjawab Asal tidak kau gunakan diriku Apa yang kau pakai sama sekali Tiada sangkut pautnya dengan diriku Kembali lihi menatapnya Sorot matanya menampilkan semacam perasaan aneh Mendadak ia berseru Ayo, sediakan arak kedatanganku Bukan untuk minum arak Kata Siau Hang Tapi mau tak mau kau harus minum Sebab apa sebab ku suruh kau minum Kebetulan barang yang kau perlukan juga berada padaku Diam-diam Siau Hang gegetun di dalam hati Hidungnya sudah mencium semacam bau sedap yang sudah sangat dikenalnya Santapan yang keluar memang benar serupa yang disajikan Leng Hang Ji dan Jojo semalam Saking dongkolnya hampir saja Siau Hang jatuh kelengar Makanan itu mengepulkan asap Arak Tiok Yak Jing juga masih hangat Sebelum lihi buka suara Lebih dulu Siau Hang sudah bicara Dengan sendirinya arak ini kau bawa dari pedalaman sana Selama ini tentunya sayang kau minum Ia mengira lihi pasti akan merasa heran Mengapa dia dapat mengucapkan apa yang hendak dikatakannya Siapa tahu lihi justru menggeleng dan berkata Salah arak ini justru diantar kemari oleh perempuanmu itu Aku belum minum sebab ku takut di dalam arak diptaruh racun Siau Hang menyengir setiap orang tentu pernah berbuat salah Katanya kemudian Makanya kau minta ku coba dulu arak ini lihi tidak bicara Dan Siau Hang lantas angkat cawan Sekali menenggak dihabiskannya isinya Pembawaan Siau Hang menguasai semacam kepandayan istimewa Yaitu daya rasanya jauh lebih peka daripada kebanyakan orang Bila mana di dalam arak ada racun Begitu arak menempel bibir segera akan dirasakannya Kalau tidak mungkin selama ini dia sudah mati keracunan beratus kali Lihi meliriknya sekejap Tiba-tiba ia bertanya pula Kabarnya perempuanmu itu sangat cantik Siapa namanya Jojo? Jawab Siau Hang Hektometer Jika kau punya perempuan secantik itu Mengapa kau main gila lagi di luaran Sambar sini dan gaet sana Sampai bini orang juga kasih kat Siau Hang tertawa Katanya Hang Ji dan Tong Cilik itu agaknya bukan lagi bini orang Dan aku suka kepada perempuan Mendadak Lihi tertawa Katanya Sekarang aku pun bukan istri orang lagi Aku pun perempuan Tapi sayang dalam pandanganku Engkau tidak lebih cuma seorang yang hendak mengadakan bisnis denganku Bisnis kita sekarang kan juga sudah selesai ujar Lihi Ku rasa belum Meski uang sudah ku bayar Tapi barang belum kau serahkan Jangan kualir Barang yang kau minta besok akan kuberikan padamu Mengapa harus menunggu sampai besok Tanya Siau Hang Lihi juga menuang satu cawan arak dan diminum perlahan Matanya menampilkan pula perasaan yang aneh Katanya kemudian kita sudah sama-sama dewasa Tidak perlu bermain seperti anak kecil Aku pun tidak ingin main-main seperti anak kecil Kata Siau Hang Lelaki di tempat ini kebanyakan serupa keledai yang dungu, kotor dan bau Ucap Lihi sambil menetapnya Hampir sepanjang tahun mereka tidak pernah mandi Asalkan berdekatan dengan mereka Aku lantas muat akan tetapi Engkau, engkau Aku kenapa tanya Siau Hang Engkau ternyata lebih muda daripada dugaanku Badanmu kelihatan kekar, keras dan pandangan Lihi bertambah sayu Nafasnya tiba-tiba menjadi agak memburu Apa yang ku inginkan, masa belum lagi kau pahami sedikit pun aku tidak paham Sahut Siau Hang Lihi menggigit bibir Aku pun perempuan, dan perempuan kebanyakan tidak dapat kekurangan lelaki Namun aku, aku sudah beberapa bulan tidak punya lelaki Aku, napasnya bertambah terengah Mendadak ia condong ke sebelah sini dan memegang tangan Siau Hang Terlalu kuat pegangannya sehingga kukunya hampir menancap daging tangan Liyok Siau Hang Mukanya sudah ada butiran keringat Hidungnya berkembang kempis dan tersengal-sengal Mukanya bersembuh merah dan Tapi Siau Hang tetap tidak bergerak Tingkah orang perempuan begini sudah sering dilihatnya Yaitu pada saat penuh gairah dan sangat terangsang Burulah wajahnya menunjukkan perasaan demikian Tapi sekarang Liyok hanya memegang tangannya saja Dalam sekejap ini tiba-tiba ia paham sebab apa perempuan ini minggat bersama Ting Lotoa Dan mengapa mau menjadi istri si Jenggot Biru Tak perlu disangsikan lagi Dia pasti seorang perempuan yang bernafsu besar Apalagi usianya juga pada masa penuh birahi Meski mukanya tidak cantik Tapi perempuan macam ini biasanya memiliki semacam daya tarik yang aneh Dan jahat Lebih-lebih bibirnya yang tebal itu Selalu mengingatkan lelaki pada hal-hal yang tidak senenoh Siau Hang masih juga tidak bergerak Tapi mau tak mau dia harus mengakui bahwa hatinya mulai goyang Biji lehernya mulai naik turun Mulutnya mendadak terasa kering Ia ingin pergi saja tapi Lihi sudah lantas jatuh dalam pelukannya Menindihnya erat-erat Belum pernah Siau Hang melihat perempuan yang begini besar hasratnya Hampir saja ia tidak dapat bernafas Lihi sudah mulai Pada saat itulah mendadak terdengar suara belang yang keras Papan di atas telah dibuka orang Seorang berteriak dengan histeris Biarkan ku masuk Aku harus masuk ke situ Barang siapa merintangiku Segera ku bunuh dia Siau Hang terkejut Lihi juga lantas bangun berduduk dengan nafas masih terengah-engah Mendadak seorang perempuan melompat turun dari atas Mukanya yang bulat tampak berkerut-kerut karena marahnya Matanya mendelik Seketika Siau Hang hampir tidak kenal lagi bahwa perempuan ini adalah Tong Koking yang selalu pasang aksi di bawah papan merek rumah minumnya Kau Lihi melompat bangun dan menegur dengan gusar Untuk apa kau datang ke sini Lekas enyah Tapi Tong Koking mendeliki Lihi dan menjawab dengan tidak kurang garangnya Aku justru tidak mau enyah Mengapa aku tidak boleh datang ke sini Kau larang aku menyentuh orang lelaki Kau sendiri mengapa main gila dengan lelaki Lihi tambah gusar Bentaknya dengan bengis Kau tidak berhak mengurus Apapun yang kulakukan bukan hakmu untuk ikut campur Siapa bilang aku tidak berhak ikut campur Kau milikku Aku pun melarang lelaki menyentuh dirimu teriak Koking Mendadak Lihi memburu maju dan menampar mukanya dengan keras Kontan buka Tong Koking bertambah beberapa jalur merah Sekonyong-konyong ia pun menuruk maju dan menggeluti Lihi Serupa kera Lihi menggeluti Siyao Hang tadi Aku perlu kau Matipun aku menghendaki kau Teriak Tong Koking Meski kepalan Lihi menghujani tubuhnya Tetap digelutinya tak terlepas Malahan ia berteriak pula Aku pun sama baiknya serupa lelaki Tentunya kau tahu mengapa kau Siyao Hang tidak mau mendengarkan lagi Juga tidak ingin menonton pergumulan dua perempuan lesbian ini Ia cuma merasa mereka harus dikasihani Menggelikan dan juga memuakan Diam-diam ia mengeluyur pergi Akhirnya ia paham juga mengapa Tong Koking benci kaum lelaki Dan ingin menyiksa orang lelaki Ia jadi ingin tumpah Bila mana teringat dirinya pernah memegang tangannya Malam mendadak tiba Sampai Siyao Hang sendiri tidak tahu Bilapkah hari mulai gelap Ia pun tidak kembali ke Tiantiang Chiulau Dia masuk rumah minum terdekat Membeli satu guci arak dan duduk minum sendiri di tempat ini Inilah sebuah rumah papan kayu yang tak berpenghuni Terletak di tepi sungai Mungkin penghuni rumah ini telah pindah ke kota Yang dibangun di atas sungai Beku itu Pintu rumah ini hampir tersumbat oleh timbunan salju Beku Angin menembus masuk melalui celah-celah jendela dan pintu Dingin seperti menyayat Tapi Siyao Hang tidak merasakannya Dia berharap Lihie akan menepati janji dan esoknya akan menyerahkan Loset Pai Lalu dia akan berangkat Pada waktu datang ia pernah merasakan tempat ini indah dan gemilang Di mana-mana penuh sesuatu yang serba baru dan merangsang Tapi sekarang dia berharap bisa lekas angkat kaki, lekas pulang, makin cepat makin baik Di atas meja butuh ada sebuah lentera minyak Masih ada sisa minyak sedikit Tapi dia tidak ingin menyalakan lampu Ia sendiri tidak lau mengapa selama dua hari ini Dia berubah sedemikian pendiam, muram dan kesal Sungguh ia ingin mencari Koh Song Sian Sing untuk beradu minum arak saja Anehnya, begitu sampai di sini S.W.E. Hon Sem Yew seakan-akan menghilang dari muka bumi ini Dipandang dari jauh, kota di atas es itu masih gelang-gemilang Malam di sini datangnya terlebih cepat Saat ini mungkin belum terlalu malam Masih cukup panjang menantikan datangnya esok Dan kele bagaimana dia harus mengisi malam yang panjang ini Siyao Hang mengangkat guci araknya Tapi lantas ditaruh lagi sebab tiba-tiba didengarnya dari permukaan salju di luar Berkumandang suara langkah orang yang sangat perlahan Dalam keadaan dan di tempat seperti ini Siapakah yang datang kemari? Mendadak daun jendela didobrak dan seorang melompat masuk Karena pintu sudah tersumbat Siyao Hang juga masuk ke situ melalui jendela Di bawah pantulan cahaya salju Titik samar-samar dapat diketahui orang ini memakai sebuah mantel yang panjang dan longgar Tangan membawa sebungkus barang dan berak Bungkusan yang dibawanya itu ditaruh di atas meja Dengan tangan yang menggigil kedinginan Ia mengeluarkan geretan dan menyalakan lampu di atas meja Habis itu barulah dia berpaling menghadapi liuk Siyao Hang Katanya dengan tersenyum Dugaanku ternyata tidak meleset Engkau memang berada di sini Muka tampak pucat sebab kedinginan Hidungnya kemerah-merahan Senyumnya tetap lembut dan cantik Dia adalah Tan Cing-Cing Siyao Hang tidak terkejut Tapi ia ingin tahu Maka tanyanya Kera bagaimana dapat kau duga aku berada di sini? Sebab kulihat engkau menuju ke sini Dengan membawa seguchi arak Di sekitar sini hanya ada tempat peneduh ini Tutur Cing-Cing dengan tersenyum Meski aku tidak pintar Tapi juga tidak bodoh Jadi sengaja kau datang kemari mencariku Ehm, Cing-Cing mengangguk Untuk apa tanya Siyao Hang? Tan Cing-Cing menuding bungkusan yang dibawanya Katanya, mengantar santapan pengiring arak bagimu Sambil tersenyum ia lantas membuka bungkusan itu Dan berkata pula Betapapun engkau adalah tamu kami Tidak boleh sampai engkau kelaparan Siyao Hang memandangnya dengan dingin Mendadak ia mencengek Mestinya kau tidak datang kemari Kenapa tidak boleh kemari? Tanya Cing-Cing Sebab aku ini setan perempuan Masakah kau tidak takut? Cing-Cing tidak memberi kesempatan Bicara lebih lanjut padanya Dengan tersenyum ia memotong Jika aku takut Tentu aku tidak datang Bila mana kata-kata ini diucapkan Ting Hiang Ih Tentu akan penuh gaya merayu Jika diucapkan Jojo Tentu penuh gaya menantang Tapi sikap Cing-Cing ternyata tenang-tenang saja Sebab dia cuma berbicara tentang kenyataan saja Ucapan itu sama artinya Ku tahu engkau seorang kuncu Maka ku datang Aku pun tahu engkau pasti akan memperlakukan diriku sebagai seorang kuncu Dalam keadaan biasa Bila seorang perempuan bersikap demikian Kepada seorang lelaki Memang dapat dikatakan akal yang pintar Cuma sayang Keadaan Liu Xiaohang sekarang tidaklah biasa Dia justru sedang lesu Muram Bahkan keki setengah mati Dia keki kepada Jojo Kepada Li Hi Kepada Tong Koking Juga keki terhadap dirinya sendiri Ia merasa apa yang diperbuatnya selama 2-3 hari ini Pantas dihukum rangket 100 kali Didengarnya Tan Cing-Cing berkata lagi Sengaja ku bawakan ayam bakar dan daging pindang Perlu kau makan sedikit Xiaohang menatapnya tajam Katanya perlahan Aku cuma ingin makan sesuatu Kau ingin makan apa Tanya Cing-Cing Makan dirimu Jawab Xiaohang Tidak terjadi perlawanan Tidak ada pengelakan Bahkan juga tidak ada penolakan Apapun yang akan berlangsung Agaknya memang siap diterimanya Meski reaksi Cing-Cing tidak terlalu mesra Tapi cukup wajar Sekarang keduanya sudah kembali dalam keadaan tenang Perlahan Cing-Cing berjangkit Dan berdandan sekadarnya Tiba-tiba ia menoleh dan bertanya dengan tertawa Sekarang kau ingin makan apa Xiaohang juga tertawa Sekarang apapun ingin kau makan Umpama seekor lembu kau bawa kemari juga dapat kutelan bulat-bulat Kalau hasrat sudah terpenuhi Nafsu makan pun bertambah besar Keduanya tersenyum dan saling pandang Sesuatu perbuatan yang mestinya harus disesali Tiba-tiba berubah menjadi reyang gembira Mencorong sinar metle Tan Cing-Cing Katanya Sekarang dapatlah ku pahami sesuatu urusan Urusan apa tanya Xiaohang Betapapun bagusnya sesuatu makanan Bila di dalamnya tidak diberi garam Makanan itu pasti akan berubah cemplang dan tidak enak Ya, pasti hambar Tukas Xiaohang dengan tertawa Dan lelaki juga begitu Sambung Cing-Cing Mengapa bisa kau persamakan lelaki Xiaohang merasa tidak paham Dengan tersenyum Cing-Cing menjawab Betapa baiknya lelaki Kalau tidak ada perempuan Tentu tidak akan berubah menjadi rusak Rusak sama sekali Wajahnya yang bersemu merah itu sungguh sangat menggiurkan Hati Xiaohang jadi berdetak lagi Dan ingin menarik pula tangannya Tapi sekali ini dengan gesik Cing-Cing menghindarinya Lalu bicara dengan sungguh-sungguh Sebenarnya kedatanganku ini hendak memberitahukan satu hal padamu Mengapa tidak kau katakan sejak tadi Sebab kulihat engkau lagi lesu dan kesal Tidak berani ku katakan Dan sekarang tentunya dapat kau katakan Cing-Cing mengangguk perlahan Dengan sendirinya ia tahu Kelesuan Xiaohang sekarang sudah sembuh Katanya, ku harap setelah kau dengar urusan ini Janganlah kau cemas dan gelisah Aku takkan gelisah Lekas katakan Pintas Xiaohang Meski di mulut dia bilang takkan gelisah Buktinya dia sudah tidak sabar lagi Akhirnya Cing-Cing menghela nafas dan berkata Tong Koking sudah mati Dibunuh oleh Li Hi Li Hi membunuhnya Xiaohang menegas dengan kening berkernyit Sebab apa entah sahut Cing-Cing? Tidak kau tanya dia Tidak Sebab Li Hi kembali menghilang Sekali ini dia benar-benar hilang Sudah lama sekali kami mencarinya Bayangannya saja tidak kelihayan Belum habis ceritanya Serem tak Xiaohang sudah melonjak bangun Ku tahu bila kau dengar kabar ini Tentu kau akan melonjak kaget Sebab selain dia Siapapun tidak tahu Loset Pei disimpannya di mana Kembali Xiaohang melonjak terlebih tinggi Kedua belas buah peti juga Dia sendiri yang memerintahkan orang Membawanya pergi Orang lain juga tak tahu Peti dikirim ke mana Mengapa urusan ini baru sekarang Kau beritahukan pada ku teriak Xiaohang Sekarang saja sudah setinggi ini Engkau melonjak Jika ku katakan tadi Bukan mustahil hidungku bisa Meleot kau jotos Xiaohang duduk kembali Dan tidak melonjak lagi Juga tidak berteriak Lantaran diriku Makanya kau mau menyerahkan peti Lebih dulu kepadanya Ehm Xiaohang mengangguk Dan sekarang petimu sudah tidak ada Dia juga menghilang Menurut pendapatmu Apa yang harus ku lakukan Kan sudah kau dapatkan akal yang sangat baik Dan telah menutup mulutku Jek cengk Xiaohang Cing cing menunduk Ucapnya lirih Jika kau sangka sengaja Kup kebuat demikian Hanya untuk membungkam mulutmu Maka salahlah kau Aku kan dapat lari Bila mana ku takut Bila beralahmu Matanya kelihatan basah Hampir menitikan air matanya Hati Xiaohang menjadi lunak Mendadak ia berdiri dan berkata Jangan khawatir Dia takkan mampu kabur Kau yakin dapat menemukan dia Tanya cing cing Kalau pertama kali dapat ku temukan dia Sekali ini juga dapat Meski di mulut dia berbicara demikian Padahal dalam hati ia pun tahu Sulitnya utusan Tujuannya hanya sekedar Menghibur cing cing saja Maklum Bila mana engkau sudah ada hubungan istimewa Dengan seorang perempuan Saya umpama dia berbuat salah sesuatu Terpaksa harus kau maafkan dia Malah harus mencari jalan untuk menghiburnya Ai, mengapa kau melelaki selalu diliputi persoalan ruwet Begini demikian Xiaohang membatin Dalam keadaan begini Sungguh ia ingin cukur rambut Dan menjadi huwesio saja Seperti losit huwesio Setelah membunuh Tongkoking Tentu timbul rasa takutnya Makanya dia kabur Demikian kata Xiaohang Eh, cing cing setuju Waktu itu tentunya kau pun berada di kasino sana Masa tidak kau lihat dia kabur ke arah mana tidak? Jawab cing cing Ketika kau dengar jeritan koking dan memburu ke bawah Ternyata dia sudah menghilang Orang lain juga tak ada yang melihatnya Tanya Xiaohang Cing cing menggeleng Tempat ini Asalkan hari sudah gelap Setiap orang lantas bersembunyi di dalam rumah masing-masing Apalagi semalam terlebih dingin Daripada biasanya waktu itu juga saatnya Orang makan malam Xiaohang termenung Katanya Tapi ku tahu ada satu orang yang tidak takut dingin Betapa dinginnya cuaca Dia tetap berkeluyuran di luaran Siapa yang kau maksudkan? Tanya cing cing Si kambing tua Apakah makhluk tua aneh yang tinggal di dalam Gentong raksasa itu? Xiaohang mengangguk Ya, kau pun tahu gentong raksasa itu Tadi waktu ku datang kemari Kulihat ada cahaya api di sana Seperti rumah terbakar Tapi di sana tidak ada rumah Gentong itu juga tidak dapat terbakar Ujar Xiaohang sambil berkerut kening Makanya aku pun tidak mengerti apa yang terjadi Jika begitu lekas kita pergi ke sana Ajak Xiaohang Hawa sungguh teramat dingin Angin yang meniup kencang Serasa menembus baju kulit dan merasuk tulang Sebelum mereka melihat gentong raksasa itu Lebih dulu dari hembusan angin Sudah tercium bau sedap arak yang keras Hidung Xiaohang hampir beku Tapi dapat tercium juga bau arak itu Seketika ia berkerut kening dan berseru Wah, celaka-celaka urusan apa Tanya cing cing Arak apapun kalau terminum ke dalam perut akan Menyiarkan bau harum demikian Tapi kalau atak terbakar Bukankah baunya akan tersebar luas tukas cing cing? Xiaohang mengangguk Tapi si kambing tua takkan membakar arak Biasanya dia masukkan arak ke perutnya Cing cing juga mengernyitkan kening Apakah kau pikir ada orang menyalakan arak Untuk membakar gentongnya ya? Saya umpama gentong itu tak terbakar Orangnya bisa mati terbakar Tapi siapa yang membakarnya? Mengapa kambing tua harus dibakar Sebab rahasia yang diketahuinya terlalu banyak? Ujar Xiaohang Seorang kalau perutnya terisi rahasia terlalu banyak Jadinya serupa gudang kayu yang disiram minyak Mudah terbakar Sekarang api kelihayan sudah padam Waktu mereka tiba Gentong raksasa itu tampak sudah berubah berwarna hitam Di sekelilingnya bertimbun kayu bakar yang tinggi Semua kayu sudah hangus terbakar Di tengah hembusan angin masih tersisa bau harum arak Tumpukan kayu setinggi ini Disiram arak lagi Temu apinya sangat besar Jangankan di dalam gentong cuma ada seekor kambing tua Sekalipun terdapat sepuluh ekor lembu juga akan terpanggang sampai hangus Bau arak belum buyar Api juga belum lama padam Ucap cing cing Coba ku masuk kesana kau tunggu saja disini Kata si Yohong Segera ia meloncat ke atas Tetapi mendadak melompat turun pula Mengapa tidak jadi masuk kesitu tanya cing cing Aku tidak dapat masuk Sebab apa sebab di dalam gentong penuh terisi es beku Di tempat ini Biarpun air panas yang dituangkan juga akan segera terbeku menjadi es Siapapun tidak mampu menuang air satu gentong penuh Apalagi gentong sebesar ini Dan mengapa di dalam gentong bisa penuh es beku? Si Yohong angkat pundak dan berkala Setan yang tahu Belum lenyap suaranya Mendadak terdengar suara prak gentong raksasa itu merekah Menyusul terdengar lagi suara krek kembali Merekah lagi satu celah besar Gentong raksasa buatan khusus ini dalam sekejap telah pecah dan tercerai berai Dinding gentong pecah sebesar meja Lalu rontok dan wancur Meski gentong itu pecah Tapi es di dalamnya tidak remuk Di bawah cahaya bintang yang remang-remang tampaknya serupa sebuah bukit es yang berdiri tegak Bukit es yang bening dan tembus pandang Di dalamnya seperti ada lukisannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!